teman-teman sore ini saya menolak sebuah dagangan yaitu sak kresek tapi berlapis kertas ini saya tolak karena saya belum bisa memayukan kertas seperti ini sak ini berbahan plastik PP atau karung biasa tapi di bagian luarnya berlapis kertas kalau dimasukkan kresek ini ya tidak masuk karena berlapis kertas kalau dimasukkan duplek ya enggak masuk saya juga masih bingung ini Mas mau dimasukkan apa ya seperti ini mungkin ada solusi dari teman-teman memperlakukannya seperti apa bagi karung berlapis kertas seperti ini bagi teman-teman yang mempunyai solusi sak berlapis kertas seperti ini silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman bisa menggunakan untuk mewadai besi atau dicahit sebagai layar untuk mememek gabah kalau mempunyai mesin jahit hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati